Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bang Fajri Atau nama lengkap saya adalah Fajri Hidayat Bagi kawan-kawan semua Penggiat bisnis atau juga mahasiswa Yuk kali ini kita kuliah online tentang pengantar bisnis Bagi yang baru bergabung silahkan like, komen, share Dan jangan lupa subscribe serta bunyikan loncengnya Agar kamu bisa memberikan informasi-informasi terkini tentang bisnis Dan juga memberikan motivasi-motivasi tentang bisnis kepada anda semua Yuk kita mulai saja kuliah kita yaitu tentang pengantar bisnis Nah bagaimana kita membahasnya pertama kali Dengan yang namanya pengertian dan ruang lingkup bisnis Pengertian dan ruang lingkup bisnis itu sendiri itu terdiri dari Pertama pengertian bisnis itu Terus kemudian peranan penting dari bisnis Selanjutnya pengertian stakeholders perusahaan Yang terdiri dari inside stakeholders Terus kemudian outside stakeholders Dan imbalan serta kontribusi dari stakeholder tersebut Nah ini biasanya adalah satu hak dan kewajiban dari stakeholder dalam sebuah perusahaan Nah selanjutnya adalah kita bahas nanti yaitu klasifikasi bisnis Nanti ada beberapa macam yang harus kita ketahui tentang bisnis tersebut Agar kita kalau misalkan ingin memulai bisnis Atau mempelajari bisnis Kita mengetahui persis ya apa sih bisnis itu Yang pertama pengertian tentang bisnis Nah disini memang banyak sekali ya pengertian-pengertian tentang bisnis Itu tergantung dari pendapat kita masing-masing Atau pendapat anda juga sebagai seorang yang mengetahui apa sih bisnis tersebut Apa pengertian dari anda Nah tentunya disini kita akan membahas bahwa pengertian bisnis itu merupakan Suatu kegiatan atau aktivitas Yang dilakukan oleh perseorangan Ataupun juga disini organisasi yang melingkupi aktivitas Yang pertama adalah produksi Terus kemudian pembelian Selanjutnya adalah penjualan Dan juga pertukaran barang dan jasa Dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba Nah yang digaris bawahi disini adalah keuntungan atau laba Bisnis akan hidup kalau ada keuntungan laba Atau dalam bahasa Inggris adalah profit Nah kalau bisa itu adalah bisnis yang profitable katanya Kenapa? Bukan profitnya yang tebal Tapi memang bisnis itu kalau bisa menghasilkan yang namanya keuntungan Sehingga bisnis itu bisa berkelanjutan atau sustainable Nah kata bisnis itu sendiri berasal dari bahasa Inggris Yaitu business Dimana kita tahu bisnis itu adalah artinya kesibukan Kesibukan atau urusan dan sebagainya Disini kita bisa lihat dalam konteks yang sederhana Yang dimaksudkan kesibukan itu adalah melakukan suatu aktivitas atau kegiatan Dimana pekerjaan yang banyak Yang padat dan sebagainya Seperti kata-kata orang Eh mas mau kemana? Mau bisnis Jadi orang-orang yang bisnis tersebut Mereka tentunya memiliki aktivitas yang padat Baik dari dia tadi ya Dia memproduksi Dia melakukan pembelian Terus kemudian dia melakukan penjualan Ataupun dia juga melakukan pertukaran barang ataupun jasa tadi Sehingga Kepadatan kegiatan tersebut Menjadikan bahwa bisnis itu merupakan suatu usaha Yang tujuannya adalah laba atau profit Lanjut kita sekarang mau membahas tentang yang namanya tiga rujukan dari kata bisnis Tiga rujukan dari kata bisnis ini Yang pertama adalah badan usaha Badan usaha Yang namanya badan usaha Tentunya disini ada semacam perusahaan Perusahaan yang kita Mungkin kita yang bangun Ataupun orang yang dalam hal ini berbisnis Yaitu adalah kesatuan yuridis dan teknis Serta juga ekonomis Untuk mencari keuntungan Jadi badan usaha disini Tentunya kalau kita ingin Menjadi usaha Usaha kita itu dipercaya oleh orang lain Tentunya kita harus memiliki kekuatan formal yuridis Artinya kita tercatat Ya di Menkunham Mungkin kita bisa Perusahaan kita itu berbentuk PT, CP, Yayasan Atau apapun itu Sehingga PT atau usaha kita itu Bisa dipercaya oleh calon customer Atau calon buyer Yang akan kita ajak kerjasama Nah yang kedua adalah Sektor pasar tertentu Kita sebut yang namanya pasar modal Pasar modal ini adalah pasar Dimana perusahaannya adalah Perusahaan tertentu saja Perusahaan yang besar Yang ingin mencari modal kepada masyarakat Artinya masyarakat bisa membeli sahamnya Agar untuk biaya produksi dan lain-lain Atau ekspansi dan sebagainya ya Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar Dan mereka memenuhi syarat Ya dari Dari bursa efek Indonesia tentunya Biasanya mereka akan melakukan yang namanya IPO Atau initial public offering Ya biasanya adalah ini adalah Initial public offering itu adalah penjualan pertama Ya penjualan pertama sahamnya Artinya hari pertama mereka go public Dan biasanya ini diserbu oleh orang-orang Kalau misalkan memang emitennya itu adalah emiten yang berkualitas Dalam hal ini contohnya adalah beberapa waktu yang lalu Yaitu Bukalapak dengan saham emiten berinisial buka Mereka mencatatkan sebagai perusahaan yang go public Artinya sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat umum Selanjutnya yang ketiga adalah Seluruh aktivitas dan komunitas produsen barang dan jasa Nah tentunya kata bisnis disini Ruang lingkupnya ya bisa dirujuk Yaitu adalah aktivitas dari komunitas produsen Nah produsen ini berkumpul Terus kemudian mereka memproduksi barang Ataupun menjual jasa dan sebagainya Sehingga ini menjadi satu kesatuan Selanjutnya kita akan membahas pengertian bisnis menurut para ahli Yang pertama yaitu bisnis menurut Jeb Madura Namanya sih Madura ya Tapi disini dia bukan orang Madura tentunya Nah pengertian bisnis menurut Jeb Madura ini adalah Adalah merupakan suatu perusahaan yang menyediakan produk atau juga jasa Dalam hal ini adalah layanan Yang diinginkan oleh pelanggan Nah artinya disini suatu perusahaan ini Menyediakan produk ataupun jasa Yang memang mereka membaca Apa sih keinginan dari calon pelanggannya Misalkan ya kita ketahui bahwa Orang menginginkan mereka itu menjadi putih itu lebih baik Putih itu menjadi satu dambaan Sehingga beberapa perusahaan itu berlomba-lomba Membuat yang namanya skincare misalnya ya Agar orang itu menjadi putih Agar menjadi glowing dan sebagainya Sehingga itu bisa tercapai Apa yang diinginkan oleh si calon pelanggan Atau calon customer ya Mereka mengetahui misalnya produk kita adalah produk yang bagus Untuk pemutih dan sebagainya Nah itu yang menurut Jeb Madura Terus kemudian bisnis menurut Brown dan Pratelo Pengertian bisnis ini merupakan suatu lembaga Yang menghasilkan barang maupun jasa Yang dibutuhkan oleh masyarakat Yang juga seluruh hal yang mencakup segala beda usaha Yang dilakukan oleh pemerintah Atau juga swasta Tidak peduli itu mengejar laba ataupun tidak Nah ini lebih luas lagi ya Brown dan Pratelo ini bisa mencakup Tidak hanya suatu bisnis yang memperoleh keuntungan Tapi juga suatu bisnis yang dikelola oleh pemerintah Ataupun swasta Yang dalam hal ini tidak hanya mencari keuntungan Tapi juga mungkin disini adalah Menjadikan suatu layanan untuk masyarakat Seperti rumah syakit Terus kemudian sekolah-sekolah dan sebagainya Sehingga disini tidak hanya mengejar suatu keuntungan semata Selanjutnya pengertian bisnis menurut para ahli Yang lain lagi yaitu adalah Menurut Hugus dan Kafur Kalau melihat namanya ini Kafur Ini orang India ya Nah menurut Hugus dan Kafur Definisi bisnis adalah suatu kegiatan dan aktivitas individu Yang secara terorganisasi Di dalam menghasilkan Serta menjual barang maupun jasa Supaya mendapatkan keuntungan Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Artinya disini distressing itu adalah Aktivitas tersebut Terus kemudian juga memenuhi kebutuhan masyarakat Dan juga tujuan utamanya tidak lupa Yaitu adalah laba atau profit Disini yang distressing oleh si Hugus dan Kafur Selanjutnya menurut LR Dixie Bisnis yang didefinisikan dia adalah Suatu bentuk aktivitas Yang utamanya adalah memiliki tujuan Untuk memperoleh keuntungan Keuntungan ya lagi-lagi Bagi yang mengusahakan Atau yang berkepentingan Di dalam terjadinya suatu kegiatan Aktivitas tersebut Nah, stressingnya tetap kembali kepada keuntungan Artinya di antara keempat Dari para ahli yang kita hadirkan disini Mereka sepakat bahwa Bisnis itu adalah memenuhi kebutuhan Atau keinginan dari Masyarakat Ya, dimana tujuannya adalah Untuk memperoleh keuntungan Nah, tapi disini Tentunya keuntungan yang Seperti apa Kita akan bahas Lebih lanjut Nanti di segmen-segmen lain Ya Oke, bagaimana peranan penting dari bisnis Yang pertama Peranan penting dari bisnis Adalah bisnis yang berorientasi Pada laba Ya Tujuan utama bisnis adalah Untuk memenuhi kebutuhan Dan juga keinginan manusia Ya Tadi ya Sudah kita bahas sebelumnya Bahwa Orientasinya adalah laba Tapi dalam hal ini Tentunya kita bisa mengetahui Apa sih kebutuhan Dan apa sih keinginan Dari manusia Atau orang yang akan membeli produk Yang akan kita jual misalnya Kalau kita seorang pebisnis Nah, kita mengetahui bahwa Misalkan Kita tahu orang Memerlukan yang namanya Sandang, papan, dan pangan Tapi juga Disini tidak lupa Bahwa yang namanya Sandang, papan, dan pangan ini Orang juga memiliki selera Nah, selera inilah Merupakan satu keinginan Misalkan Sandang Kalau hanya sekedar baju saja Tentunya orang sudah cukup Tapi dalam hal ini Orang juga memiliki selera Masing-masing Misalkan ada yang memakai Baju yang berenda Ada yang memakai Celana jeans Ada yang memakai rok Memakai zilbab Dan sebagainya Disini artinya Mereka sudah Ada satu keinginan Dan ini harus ditangkap Dan ini harus ditangkap oleh Para pebisnis Selanjutnya Misalkan Dari segi papan Misalnya Ya Orang Tidak hanya Rumah itu Cukup untuk tidur saja Maksudnya Disini untuk berteduh Untuk tidur Dan sebagainya Tapi dalam hal ini Juga mereka Menginginkan Sekali lagi Menginginkan Yang namanya kenyamanan Misalkan Rumahnya mewah Rumahnya besar Ya kan Nah ini Merupakan Satu keinginan Yang harus ditangkap Oleh para pebisnis Sehingga Pebisnis bisa Menyediakan Apa yang diinginkan Oleh Si calon Pelanggannya Atau Masyarakat Yang menginginkan Perumahan Yang seperti Yang diinginkan Mereka Selanjutnya Misalkan Lagi pangan Pangan kita ketahui Kita Memerlukan Yang namanya Makan sehari-hari Beras Ya Beras Ini kita bisa Contohkan Adalah Kalau misalnya Beras Dijadikan nasi Selesai Tapi juga Ada satu Keinginan Orang Ingin Supaya Misalkan Berasnya Adalah Beras yang Organik Beras Yang beras Merah Atau Misalnya Ketika Sudah Menjadi Nasi Orang Tidak Hanya Memakan Nasi Putih Itu Saja Tapi Bisa Juga Memakan Nasi Uduk Nasi Goreng Nasi Kuning Dan Lain-lain Ini Ini Merupakan Suatu Keinginan Dari Si Masyarakat Yang Menginginkan Sandang Pangan Dan Papan Tadi Yang sudah kita bahas Artinya Disini Mereka Pebisnis Harus Pandai Melihat Yang namanya Peluang Yang Dibutuhkan Dan Dienginkan Oleh Masyarakat Atau Manusia Tujuan Lain Dalam Hal Bisnis Ini Adalah Untuk Memperoleh Keuntungan Tidak Hanya Itu Saja Artinya Dengan Memperoleh Keuntungan Tentu Ada Embel-embel Resiko Di Belakangnya Resiko Misalkan Menanam Modal Dalam Kegiatan Bisnis Modal Yang Kecil Tentunya Akan Mendapatkan Keuntungan Yang Kecil Pula Tapi Dalam Hal Ini Kalau Seandainya Modal Yang Besar Akan Juga Mendapatkan Keuntungan Yang Besar Pula Nah Ini Secara Harpiyah Bisa Diterjemahkan Bahwa Ketika Kita Menabur Ya Maka Kita Akan Menuai Tentunya Apabila Bisnis Kita Berjalan Dengan Lancar Dan Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Nah Bisnis Bisnis Juga Bisa Tidak Mengejar Keuntungan Biasanya Disini Bisnis Yang Tidak Mengejar Keuntungan Adalah Bisnis Yang Tujuan Utamanya Adalah Untuk Pelayanan Tujuan Lain Dengan Adanya Sumber Dana Yang Menjaga Kelangsungan Bisnis Artinya Disini Tidak Mendapatkan Keuntungan Tapi Dalam Hal Ini Tentunya Harus Ada Pengganti Biaya Operasional Ataupun Disubsidi Oleh Pemerintah Nah Disini Kita Bisa Lihat Seperti Rumah Sakit Pelayanan Kelurahan Jasa KPP Dan Sebagainya Kalau Kita Lihat Tidak Mungkin Tidak Ada Biaya Pasti Ada Biaya Tapi Ini Disubsidi Oleh Pemerintah Ya Bisnis Kantor Pemerintah Seperti Layanan Masyarakat Yang Paling Sering Kita Lihat Yang Jelas Yaitu Adalah Sekolah Misalkan Sekolah Sekolah Negeri Itu Merupakan Sekolah Yang Kita Sebagai Masyarakat Apabila Menyekolahkan Anak Tentunya Di Sekolah Pemerintah Atau Sekolah Negeri Kita Tidak Perlu Membayar SPP Sekarang Ya kan Karena SPP Gratis Tapi Dalam Hal Ini Tentunya Pemerintah Akan Memberikan Subsidi Kepada Sekolah Sekolah Untuk Supaya Sekolah Tersebut Bisa Bertahan Misalkan Subsidinya Yaitu Tentang Menyediakan Buku-buku Terus Kemudian Dan Kegiatan Kegiatan Pendukung Dari Sekolah Tersebut Sehingga Bisa Berjalan Lancar Nah Juga Ada Yang Biasanya Dilakukan Oleh Yayasan Kalau Misalkan Swasta Misalnya Pantiasuhan Pantijompo Dan Lain-lain Tentunya Bisnis Ini Tidak Mengejar Keuntungan Selanjutnya Adalah Kita Membahas Tentang Karakteristik Bisnis Di dalam Dunia Perekonomian Bisnis Ini Mempunyai Karakteristik Di antaranya Sebagai Berikut Bisnis Adalah Lembaga Atau Satu Institusi Ya Atau Organisasi Sosial Serta Ekonomi Tentunya Kalau kita Melihat ya Satu bisnis Itu Biasanya Ada Lembaganya Ada Institusinya Baik itu Pemerintah Ataupun Swasta Nah Kalau dalam Hal ini Perorangan Tentunya Akan Berbeda Lagi Nanti Kita Akan Bahas Khususus Tentang Jenis-jenis Wirausaha Atau Usaha Yang Ada Di Indonesia Nah Kemudian Bisnis itu Berhubungan Dengan Segala Macam Serta Jasa Ataupun Barang Untuk Memenuhi Kebutuhan Dari Manusia Dan Karakteristik Yang Lain Yaitu Bisnis itu Mencari Laba Atau Profit Tidak Bisa Dipungkiri Yang Namanya Bisnis Tujuannya Adalah Laba Atau Profit Yang Keempat Adalah Menentukan Harga Yang Sesuai Nah Bisnis Disini Tentunya Diharapkan Harganya Itu Jelas Harganya Itu Bisa Dilihat Oleh Calon Customer Atau Calon Buyer Atau Masyarakat Sehingga Bisa Diketahui Kemampuan Dari Masyarakat Tersebut Apakah Barang Tersebut Cocok Untuk Mereka Secara Harga Atau Tidak Nah Juga Yang Kelima Setiap Bisnis Itu Akan Terdapat Suatu Kemungkinan Dalam Hal Ini Adalah Mengalami Kerugian Jadi Seorang Pebisnis Itu Tentunya Tidak Tidak Mungkin Dia Akan Untung Terus Tapi Ada Satu Saat Ada Satu Kalanya Mereka Juga Mengalami Yang Namanya Kerugian Selanjutnya Terdapat Tiga Hal Penting Di Dalam Bisnis Yaitu Diantaranya Yaitu Adalah Menghasilkan Barang Serta Jasa Ini Yang Kita Garis Bawahi Terus Kemudian Mencari Profit Terus Kemudian Yang Ketiga Adalah Memaksimalkan Kebutuhan Konsumen Ya Maksudnya Menghasilkan Barang Dan Jasa Ini Tentunya Seorang Pebisnis Untuk Mendapatkan Suatu Aktivitas Dalam Hal Ini Bisnis Yaitu Mereka Harus Menghasilkan Barang Serta Jasa Dan Kemudian Profit Itu Sudah Dibahas Sebelumnya Pasti Kenapa Itu Adalah Merupakan Satu Hal Yang Penting Bagi Kelangsungan Dari Bisnis Tersebut Karena Kalau Tidak Profit Rugi Terus Tentunya Akan Bangkrut Nah Yang Selanjutnya Adalah Memaksimalkan Kebutuhan Dari Konsumen Artinya Disini Tidak Hanya Profit Yang Selalu Diagung Agungkan Oleh Pebisnis Tapi Juga Bagaimana Kebutuhan Konsumen Ini Terpenuhi Dengan Baik Kebutuhan Konsumen Ini Terlayani Dengan Baik Itu Yang Namanya Bisnis Baik Demikian Dulu Untuk Pertemuan Pertama Kali Ini Nanti Kita Akan Lanjut Ke Pertemuan Yang Selanjutnya Terima Kasih Atas Perhatian Kawan Kawan Semua Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Serta Bunyikan Lonceng Terima Kasih Atas Perhatian Salam Sukses Selalu Wassalam Terima